Intro Yes, selamat pagi keluarga Jogja, Sanggaji TV hadir kembali buat kamu. Ini jam-jam yang harapannya sih kamu tetap nyantai, bisa menikmati Anang Nino Ninggung. Karena hari ini kita ada di Jokteng, Mojo Teng Riki, tamu-tamunya spesial, kemasannya spesial. Terus yang paling pasti ada sesuatu dibalik tamu yang akan hadir di sini. Hari ini temanya cukup simple, kita bakal ngobrol tentang Go Green begitu. Jadi tayangan pertama pun ada video Go Green, boleh kan langsung dimunculin. Tapi sebelumnya, tampung sepi, biasa, eh, makan belakang, grafis. Oke. Terima kasih telah menonton! Pemanasan global adalah proses peningkatan suhu rata-rata di seluruh permukaan bumi pada bagian atmosfer laut dan daratan bumi. Beberapa hal yang masih diragukan para ilmuwan adalah mengenai jumlah pemanasan global yang diperkirakan akan terjadi di masa depan. Dan bagaimana pemanasan serta perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan bervariasi dari satu daerah ke daerah yang lain. Proses pemanasan global disebabkan oleh banyak faktor, terutama oleh ulah manusia. Penyebab pemanasan global di seluruh dunia dikarenakan adanya pertumbuhan populasi teknologi, industri, dan juga populasi penduduk yang semakin meningkat. Pemanasan global dapat diatasi apabila seluruh manusia di dunia memiliki kesadaran untuk meminimalkan penyebab-penyebab pemanasan global. Nah, salah satu diantaranya adalah mengurangi penggunaan kendaraan berbahan bakar bensin, seperti mobil dan motor. Seperti produk yang satu ini nih, kendaraan listrik mobil licu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di tengah persaingan industri otomotif yang begitu mewabah di pinggiran kota Yogyakarta, terciptalah karya unik dari tangan seorang pria lulusan STM. Berbekal ilmu teknik elektro semasa sekolahnya, Wiwin Sapaan pria tersebut mulai tertarik untuk membuat suatu karya yaitu mobil listrik. Bertempat di bengkel workshop miliknya, pria yang mempunyai nama beken Wiwin Vegas menceritakan kepada tim Rajamobil.com bagaimana awal mula terjun di mobil listrik. Jadi awalnya itu saya hobi mas, hobi seneng dengan kendaraan listrik. Jadi pertama yang saya bikin itu saya bikin skuter. Ya skuter listrik hanya untuk ya di kampung gitu. Terus saya meningkat ke sepeda listrik. Setelah sepeda listrik berhasil sempurna saya bikin mobil listrik walaupun hanya dengan menengah ke bawah. Bermula pada tahun 2005, Wiwin mulai membuat dua unit otopet dengan tenaga listrik. Kemudian, dengan tekat yang bulat, ia memberanikan diri membuat mobil listrik berbekal bahan bekas. Bermodalkan informasi dari internet, Wiwin merancang mobil listriknya dari nol. Mulai dari kerangka, sistem pengoperasian, pembuatan bodi, hingga penyempurnaan. Untuk menghasilkan satu unit mobil listrik yang layak pakai, Wiwin membutuhkan komponen yang hampir sama dengan komponen mobil. Namun, faktor biaya terkadang menjadi kendala baginya dalam proses produksi. Yang paling utama, ini dinamo atau motor DC. Itu karena penggeraknya kan dari itu. Terus yang kedua, baterai atau aki. Nah, kalau untuk mobil ini beda lagi. Karena kita kan butuh ini, butuh sistem setirnya, terus suspensinya. Jadi, lebih sulit, mas. Jadi, memang butuh waktu, butuh kekelitian. Karena kan, kalau mobil kan nggak seperti beca yang hanya roda. Kalau mobil kan, satu fisiknya agak besar, bebannya berat. Jadi, ada perhitungan itu. Kapan dia saat dilok berapa derajat. Jadi, ada tingkat kesulitannya di bikin sistem setirnya itu, mas. Kendalanya banyak banget, mas. Kadang saya vakum lama karena terbentur biaya dana. Karena saya kan saat ini mata pencariannya yang tetap kan nggak ada. Jadi, dan di rumah itu kan saya ada anak dua. Dan saya kan harus memikirkan kebutuhan rumah. Jadi, kadang untuk dana mau riset, mau uji coba itu, kepakai dulu untuk anak-anak sekolah. Jadi, vakum lama gitu, mas. Meskipun tidak tergolong mobil mewah, namun mobil listrik buatan Wiwin termasuk kategori mobil ramah lingkungan yang canggih. Dengan kekuatan empat aki dan baterai yang menjadi bahan bakar mobil tersebut, mobil listrik ini mampu dipacu dengan kecepatan maksimal 40 km per jam dan menempuh jarak sejauh 35 km. Sejauh ini, hasil karya Wiwin sudah mencapai 18 unit yang terdiri dari 8 mobil listrik dan 10 kendaraan lainnya yang sudah dipasarkan ke Bandung, Tasik Malaya, dan Kalimantan. Untuk harga mobil listrik, Wiwin mematok harga mulai dari 25 hingga 60 juta, tergantung dari besar dinamo dan baterainya. Namun sayang, semua hasil karya Wiwin sama sekali tidak dilirik oleh pemerintah. Bahkan, bentuk apresiasi pun tampaknya belum terlontar dari pihak pemerintah. Tapi pernah dulu dari Dirjen Kemen Ristek pernah main ke sini. Ya, cuma main, meninjol gitu pernah. Kalau penghargaan khusus nggak pernah. Sejauh ini, Wiwin hanya berharap semua karyanya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia, khususnya warga Yogyakarta. Terima kasih.